Tim Hukum Anies Muhaymin menuding Presiden Joko Widodo telah menyusun skenario untuk melumpuhkan KPU dan Bawaslu sejak tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan Tim Hukum Amin dalam materi gugatan hasil Pilpres 2024, yang mana KPU menetapkan paslo nomor uru dua Prabowo Gibran sebagai pemenang. Sidang Perdana Sengketa hasil Pilpres 2024 itu dikelar di Mahkamah Konstitusi hari ini Rabu 27 Maret 2024. Menurut Tim Nas Amin, praktik pelumpuhan independensi KPU dan Bawaslu itu dimulai dengan menunjuk dan mengangkat tim seleksi KPU dan Bawaslu pada 2021. Jokowi pun dinilai melanggar Pasal 22 Ayat 3 Junto Pasal 118 Undang-Undang Pemilu dengan memilih empat unsur pemerintah dari tim seleksi. Keempat orang itu adalah Juri Ardian Toro dari Kantor Staff Kepresidenan, Pak Tiar dari Kementerian Dalam Negeri, Edward Omar Sarif Yaris dari Kementerian Hukum dan HAM, serta Pungki Indarti dari Komisi Kepolisian Nasional. Lumpuhnya independensi penyelagaan pemiru yang terjadi saat ini merupakan bagian dari skenario Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat tim seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021. Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan Pasal Akuo, pasalnya ada di YNB, saya tidak sebutkan, dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu yang komposisinya empat orang ternyata unsur pemerintah, yaitu Yudi Ardian Toro, Kantor Kepala Staff Kresiden, Bahtiar Kementerian Dalam Negeri, Edward Omar Sarif Hirej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Pungki Indarti, Komisi Kepolisian Nasional. Berangkat dari proses seleksi yang bermasalah, tim hukum Amin menyebut hal itu berdampak pada penyelenggara pemilu yang tidak netral selama menjalankan tugasnya. Menurut Timnas Amin, skenario itu juga membuat lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tunduk kepada calon yang didukung Jokowi. Terima kasih telah menonton!